Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ini posisi lagi ada di perkebunan kopi lagi nyari orderan teman-teman ya kebetulan ada yang order dendrobium crumenatum atau anggir merpati dan lineari volume ini sedang istirahat teman-teman ya kebetulan ini sudah ada dapet setengah karung ya setengah karung besar merpati dan lineari cuman linearinya belum terlalu banyak kondisinya mendung jadi ini tadi habis hujan istirahat Nah selain merpati dan lineari ini ada anggrek unik teman-teman eh saya nyebutnya eria retusa ya eria retusa seperti ini ini termasuk anggrek unik teman-temannya batangnya mirip akriopsis kecil-kecil gendut bunganya termasuk anggrek mini teman-temannya bunganya mini warnanya kuning-kuning kehijauan ya untuk ini area retusa dan Insyaallah nanti contoh bunganya saya sudah punya nanti akan saya posting juga di short di short video ya mengenai area retusa nah jadi area retusa ini tumbuhnya juga di pohon-pohon lam toro teman-teman ya pohon lam toro berbarengan dengan crumenatum dan lineari volume coba mungkin ada area retusa yang masih nempel di pohon kita sambil muter-muter dulu jadi resikonya kalau ke kebun kondisi hujan seperti ini teman-teman ya jadi mesti harus ada jeda istirahatnya karena kalau enggak cuacanya juga mendukung untuk sakit-sakit teman-teman ya dan ini ada akriopsis lilifolia yang sedang bunga ya nempel di pohon kopi ini bunganya teman-teman enggak begitu bisa di zoom ini harap maklum karena memang kamera HPnya kurang memadai untuk ngambil-ngambil ya mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki bisa beli kamera yang bisa untuk nge-zoom lebih bagus ya ini kondisinya mendung tapi ini lumayan sudah mulai agak cerah sebagian Alhamdulillah jadi bisa melanjutkan pencarian lagi untuk dendrobium lineari volume nya karena dendrobium lineari volume juga sudah lumayan susah teman-teman karena sudah banyak yang dibersihkan oleh ini ya bagian yang nyari-nyari rumput juga bagian yang jaga perkaplingnya ya teman-teman mantap dan biasanya kalau musim hujan kayak gini bisa juga nyari lumut temen-temen ya lumut-lumutnya karena itu biasanya kalau sudah habis hujan kayak gini lumutnya seger-seger itu bisa buat media tanam jadi tadi sudah sudah dapat satu kresek ya untuk lumutnya sebentar lagi kita akan pindah lokasi mudah-mudahan dapatnya makin banyak nih lumutnya baru dapat sekresek ini teman-teman dan ini contoh dendrobium lineari volume nya yang daun hijau teman-teman ya kadang kalau musim panas itu ada yang daun merah cuman kalau yang daun merah itu bisa dibilang limited edition ya karena susah sekali dan ini contoh lumut yang saya ambil di pohon kopi ini ya ini lumutnya lumayan lembut jadi bagus untuk jaga kelempapan anggrek dan ini dapatnya sudah ini teman-teman ini merepati ada lineari volume ada area multiflora juga disini dan beberapa lumut ya disini oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini teman-teman ya jadi kalau kita di kebun juga itu ada resikonya teman-teman ya terutama saat hujan seperti ini cuacanya tidak mendukung untung ini hujannya tidak lebat teman-teman enggak sampai berjam-jam ya biasanya kalau disini waktu hujan itu bisa berjam-jam ini tadi hanya lewat jadi sebagian sudah mulai cerah dan saya juga mau lanjut lagi nih nyari lokasi lineari volume nya karena masih sedikit ini mudah-mudahan nanti juga dapat anggrek jenis lainnya ya karena disini juga habitat dari simbidium bicolor simbidium klorantum juga agriopsis lilifolia kayak tadi teman-teman ya ini lumut yang masih nempel di pohon kopi sudah pernah saya review juga oke teman-teman sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya semoga video kali ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati